Pada 1 Desember lalu diperingati sebagai Hari Age Dunia. Momentum tersebut digunakan sebagai ajang kampanye untuk menyuarakan penghapusan diskriminasi kepada orang dengan HIV-AIDS atau ODA. Karena masih minimnya pengetahuan dan edukasi pada masyarakat terkait virus mematikan HIV-AIDS. Untuk itu, UPMK CD Betesda Yaakub bekerja sama dengan Jaringan Advokasi HIV-AIDS serta LSM Peduli HIV menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang dibagi menjadi dua sesi yakni sesi diskusi dan penggalangan dana baik offline maupun online. Dalam diskusi tersebut dijelaskan mengenai kondisi dan situasi yang dialami para ODA diantaranya adanya stigma, pengucilan, pengabayan, diskriminasi, kekerasan fisik, pelantaran ekonomi, dan tindak kekerasan seksual. Pihaknya juga menyebut masyarakat yang rentan terkena HIV-AIDS yakni perempuan dan anak atau balita yang berpotensi tertular dari sang ibu. Apalagi permasalahan kekerasan ibu dan anak, pada perempuan dan anak, itu juga yang mungkin grafiknya juga tidak turun, bahkan terus ada. Apalagi selama pandemi, itu sangat luar biasa. Baik kekerasan kepada anak, kemudian pernekahan gini pada anak, dan ya kekerasan pada anak juga. Dan terlalu banyak sudah anak menjadi korban. Belum lagi kerasan seksual terhadap anak yang sangat luar biasa. Ini satu sisi permasalahan yang ada. Bukan permasalahan, tapi perlunya kita bersama-sama untuk mengurangi, mensosialisasikan untuk solusi ataupun pendampingan. Diketahui, pada 2021 terdapat sekitar 110.000 anak dan remaja yang meninggal akibat AIDS. Selain itu, sebanyak 2.485.430 ibu hamil menjalani tes HIV-AIDS dan didapatkan sebanyak 4.466 ibu hamil positif terkena HIV. Namun, pada 2 tahun terakhir ini, kasus HIV telah mengalami penurunan, namun masih di atas angka 30.000 kasus. Sehingga harapannya, melalui momentum peringatan hari HIV AIDS dunia ini, masyarakat bisa mencegah dan selalu waspada dengan virus tersebut.